Jadi Mas Bayu ini adalah besti aku waktu aku tetanggaan di rumah dulu. Sekarang aku nyampe ke SRR. Thank you, thank you. Kamu owner-nya sekarang? Gak nyangka ya? Moana! Ada Om Bayu. Nanti kita nanti sapi ya. Waktu ibu kecil, ibu mainet sama Om Bayu. Waktu ibu segini, ibu mainet sama Om Bayu. Sekarang udah jadi owner. Owner-owner SRR. Berani Moana ya? Berani. Kita kembar tiga lucu banget, Mas Bayu. Aku makasih banyak banget sama Mas Bayu. Iya, sama-sama. Sudah pake kesempatan. Iya, pake kesempatan. Keren, kan? Iya. 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 Moana? Ready? Ready? Moana? Ready? 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 Siapa mau ikut ibu hari ini ke Bogor? Ke rumah besti? Ikut ga? Ikut? Ya. Hari ini kita mau ke Bogor. Kita mau ketemu besti-besti. Moana kan tadi lagi main. Yaudah berarti Moana ga usah ikut ya. Tadah-tadah. Tadah. 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 Ibu mau kata k Nagokuto? Apa tuh? Siapa tuh? Woy! Assalamualaikum! Ngeprank! Dia ngeprank! Dia pura-pura bengung supaya kita nganangkep Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Walking, 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 walking Hop, hop, hop! Nah pas banget nanti kan aku mau ke Bogor Nanti Moana hari ini akan sekolah bersama Bu Yicis di Bogor Komen-komen di bawah kira-kira siapa yang tau Moana mau sekolah apa ya di Bogor ya Dia turun di pala Udah yuk siap-siap yuk ganti baju ayo Moana mau ikut kan? Siap tuh turunnya Duh! Kita pentok pendengkul Palanya kepentok dengkul Woy! Bayi! Palamu tadi kan pentok dengkul Nggak sakit itu Emang bodo amat mau pala kepentok dengkul kah? Mau apakah? Ayo siap-siap ya Udah ibu tinggal ya? Dadah Moana dadah Dadah! Oke deh kita siap-siap dulu Comment di bawah kira-kira hari ini Moana sekolahnya apa Sini deh Tadi tuh aku habis keliling Eh bukan habis keliling Aku habis sidak tetangga Bukan tetangga sih Orang-orang yang random yang lewat di depan Nah gimana sekarang kita sidak lagi? Walaupun sini ya ibu mau sidak orang di depan Guys! Nanti siapapun itu yang udah keciduk Yang udah ketahuan Follow atau subscribe Eh orang gak diajak? Aku mau ke depan pager Orang mau gak diajak Siapa yang keciduk atau yang ketahuan Udah follow aku, udah subscribe aku Langsung kita kasih Pertamanya kita tanya dulu nih Pak atau bu tau aku gak? Kalau dia cuma tau dapet 100 Tapi kalau keciduk follow kita kayak sejuta Woy! Coba ya! Kita tes ya Siapa yang kira-kira udah follow aku Nih coba ya Kita tunggu aja dulu depan rumah Kita nanti kita berhentiin ya Nih ada nih Papa stop 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 Stop! Nah abang Abang tau aku? Tau dong Siapa? Dari Rici Udah follow atau belum? Belum Ya udah Hati-hati ya bang Ya Belum Pokoknya kalau ntar keciduk Ada yang udah follow Udah yang subscribe Dapet Ya udah aku mau siap-siap dulu Aku udah telat guys C'mon, c'mon, c'mon Kenapa? Sante Alhamdulillah guys Oh belum nyampe Pan Yang aja bener Kita di prank Udah denger kata sampe Gini nih Kalau nangis di mobil Ya Guys Kena miracle bag Tas uang kalian guys Lapsus Tas uang kalian dimuntahin Moan Gara-gara nangis Di perjalanan kelamaan Kita ke Bogor Oh my god Gimana nih guys Cara menyembuhkan Moana Supaya dia betah di mobil Setiap saat di mobil Seperti ini Karena sekarang belum sampai Kita belum boleh buka Coba Moana sendiri yang buka gimana? Buka pintu gimana? Buka pintu Kaca aja ya Kalau buka kaca boleh Tuh hello Kayak begini oke Eh udah sampe Belom juga Belom juga guys Jadi kita ke tempat Biasi aku yang melaga sedikit jauh Karena dia di Bogor Tapi perbatasan Sama Cianjur guys Jadi emangnya sedikit jauh Tapi aku yakin tempat ini Itu cosok untuk Moana Dia tuh pas suka Jadi untuk hal yang bagus Pasti ada pengorbanan ya Udah deh Udah deh Jalan aja deh Udah pake baju kembaran Naik mobil Ngangis Terus apa dulu bapaknya Halo pas Apa dulu bapaknya Dadah 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 Mari pak izin ya pak Mana sih rumah bestia aku Tar lagi ya guys Tar lagi nyampe ya guys Kita kayak mau belusukan Woy Mana Rencana mau jalan kaki Sampai mana Jawab lagi Hah Ditanya Jawab aja kerjaannya Sampai mana Eh Ngejawab aja Makanya ini kita mau jalan Sampai mana Sampai sini tuh Ditinggal lagi Mobilnya udah gak ada Mobilnya udah gak ada Woy Ipan Bener-bener lu ya Kebangetan Ipan Ipan Sampai mana Moana Jawab Korintanya jawab Halo Woy ini rumah temen aku Jauh banget Mari pak Ijin ya pak Semangat ya guys Teteh Mari pak Alhamdulillah kita udah sampai Di tempat bestia aku Di SRR Van Di Bogor Masya Allah Yuk let's go Nah ini tuh yang dia pengen dari tadi Tuh Udah muntah sekarung Mas Bayu Halo Apa kabar Jadi mas Bayu ini adalah bestia aku Waktu aku tetanggaan Di rumah dulu Waktu aku masih gini Mas Bayu semana? Gini nih Iya Pokoknya temen lama banget Dan sekarang aku nyampe ke SRR Thank you Thank you Kamu honornya sekarang? Gak nyangka ya jadi peternak Sekarang Kok bisa? Iya ini punya dia Lucu banget Iya nih Lucu banget Gimana ceritanya? Ini domba garut kita Ini balik dikeluarin gak? Takut ya? Yang bisa dikeluarinnya mana mas? Nanti ada yang kecil-kecil ya Kita bisa dikenong-kenong ya Ada berapa total kambing yang mas Bayu punya? Sekarang total populasi kurang lebih 2000an Jadi aku tuh punya cita-cita Ayo loh kabur lah semua Kabur kabur Kan kabur semuanya Kabur kabur Ini ada anak aku mas Mas Ada om Bayu Nanti kita nanti sapi ya Waktu ibu kecil Ibu mainnya sama om Bayu Waktu ibu segini Ibu main sama om Bayu Sekarang udah jadi owner Owner-owner SRR Keren SRR apaan sih mas? Sumber Ahmad Reziki Farm Oh Berarti kalau orang mau Idul Adha juga bisa pesen disini? Iya Oh Sapi, domba Semua kita suplei Saat Idul Adha Loh berarti nanti tahun depan Pesannya disini? Harus dong Masya Allah Lucu banget Ini anak kambing ya mas? Ini bukan anak kambing Tapi memang domba yang Sedang kita gemukan Tau gak sih Dulu aku pernah Sebelum nikah Aku foto gendong kambing Aku sekarang mau kayak gitu lagi Oke siap nanti disiapin Keren Keren banget Jangan loh Ini bukan kambing Tapi domba Oh tapi semuanya domba? Domba Domba Katanya Kayaknya mas Bayu sekarang Pilihara kambing Bukan domba kambing Gimana sih? Ini jadi kambing Eh domba kita Yang sedang kita gemukan Nanti setiap 3 bulan Itu kita panen True banget Mona Eh sih Mona lihat sapi Lihat sapi Cepet-cepet Sini-sini Anak aku tuh suka banget Sama hewan-hewanan Anak lagi dia hewan-hewan kayak gini Dia tuh suka banget Pasti suka sama sapi Oh bener-bener bukan lagi Dia liat domba pengen dinaikin Nih Sapa cek deh Sapinya nanti Insya Allah saya siapin buat ricin Oh my god Lucu banget Masya Allah Lihat-lihat Ih cantik banget Ini Kita mulai mengumpulkan lagi Karena kan kemarin habis idulat ha Kosong kandang Jadi kita sedang kumpulkan lagi Mix aku nanti Idulat ha tahun selanjutnya Aku pesannya di mas Bayu Aku gak tau Misalnya mas Bayu gak kontek-kontek Gak bilang Ih cis nih aku sekarang punya kandang Domba makambi Eh sapi gak bilang Mona sapi gede Sapi C'mon-c'mon Sapi gede Eyo kita sini Bisa dipegang kue itu aman Ya Allah Assalamualaikum Minum ini siapa mes? Ini namanya Cokrobirowo Ya Allah lucu banget Beratnya sekarang 900 kg Masya Allah Mona mau pegang Mau high five tuh liat Hei Ih lucu Lucu banget Kita huntingnya dari sekarang Kalau nanti abis Abis kan Iya Cepet abis kan tuh Mona liat sini cepet Jadi dia suka banget mas Ayo Mona Jadi lagi pilih sini Mau mandiin gak? Mandiin Oh mau banget dia Mau banget Mas kan ini masih kosong? Iya Memang abis idulat ha Setelah idulat ha Kita kosongkan kandang Nanti kita isi lagi bertahap Ayo kita ke atas Ini lucu banget Masya Allah Kenapa Mas Bayu Memilih jalan untuk punya farm Jadi memang Karena lihat potensi ya Potensi di Indonesia itu Kebutuhan akan daging domba itu Betul Masih sangat besar Betul Aku juga tuh Tapi pesaingnya sedikit guys Oh gitu Pesaingnya sedikit banget Kompetitornya sedikit jadinya Jadi peluang ini tuh Sayang kalau gak dimanfaatkan gitu aja sih Sebenernya Pingkiran singkat saat itu gitu Ini baru lahir Lihat, lihat, lihat Ih lucu banget Ih bersih banget ya mas Iya Bersih banget Nih Mona Oh Masya Allah Kasih makan, kasih makan Kita kembar tiga Bajunya set Ih lucu Lucu Mau kasih makan? Ini belum bisa berdiri ya Ih lucu banget Oh Mona kasih makan dulu ya Mbe makan ya Ih lucu banget Sayang Moana sayang sama Mbe Iya sayang Duduk, moana duduk Kalau mau sayang duduk Duduk Pintar Kejauhan Deketin lagi Mbe nya deketin Berani Moana ya Berani Tuh Kita kembar tiga lucu banget mas Baik Ih aku makasih banyak banget sama mas Baik Iya sama-sama Karena Moana suka banget sama Kenang-kenang kayak gini Tapi kita gak pernah gak punya kenalan Demes ya kamu Lucu Siapa namanya ini? Ini belum dikasih nama Ih kita kasih nama siapa ya Kita kasih nama Sweetie Sweetie Ini perempuan Oh pas Sweetie Moana sayang sama Sweetie Nih liat Moana Tuh Iya kembar tiga lucu banget Mona kasih makan sweetie Tapi bener loh aku gak ngira mas Bayu sekarang jadi owner SRR ini Karena dulu tuh mas Bayu gak ada indikasi-indikasi Mau jadi peternak Iya kan Kan dulu kita main bareng ya Main klereng, main nafas Eh sekarang kuncuk-kucuk Jadi owner Karena kamu dulata kesini lagi ya Moana Insya Allah Insya Allah Ntar om Bayu kasih domba Gitu Gak usah pilih-pilih ini aja di depanmu anak Mirip lagi Kembar lagi Itu aja Ini aja Dengar-dengar mas Bayu kepilih Apa ya? Jadi yang ambasador Itu apa sih keren banget loh Jadi memang program dari Kementerian Pertanian Untuk menjadikan ini Menjadikan petani dan pertenak itu Memiliki sosok yang bisa diidolakan Kalau bisa caranya gimana keren banget Jadi memang dulu kita mengikuti beberapa tahapan audisi sih tentunya Oh dengan cara? Dari seluruh Indonesia itu Dari seluruh Indonesia kurang lebih hampir 1500 orang peserta Terus disaring menjadi 90 orang Dan akhirnya terpilih menjadi 50 orang Pantesan keren banget Itu tuh ada kayak apa sih? Bootcamp Iya Kita di bootcamp, kita dididik, kita dilatih disitu Bagaimana menjadi seorang yang ambasador gitu Khususnya di dunia pertanakan pertanian Keren banget Kebetulannya kedatangan tamu dari teman-teman yang ambasador Dan direktur Yes Program Mau mau ketemu Baga? Bisa? Oh my God Di ruang VIP kita Mau Oke oke Bagi total tanah yang mas Bayu punya berapa? Kurang lebih ini 3500 meter Oh my God Mbaknya-mbaknya kasih makan Dombanya Dombanya kasih makan Ini mbak Seru banget sih ini seru banget Moana tuh bagian dong Tuh Iya ini Lagi Moana lagi Ini gak takut ya Mas dia sama harimau mah Dia sama harimau Harimau yang takut Ini mah belum apa-apa kata Moana Ini gendong sayang Tuh sayang Berani banget kamu Moana Jangan capek Demes Lagi sini lagi sayang-lagi sayang Sayang bertiga Sayang bertiga Gemos Merah Keren kan? B-nya sudah duduk B-nya sudah duduk B-nya sudah duduk Kan B-nya Diwawancara lagi ke B-nya Diwawancara lagi ke B-nya Oke eeeeh ggak apa-apa gak apa-apa nggak apa-apa gak apa-apa nggak tapi masih bayi, man nggak, kuat kok, kuat kok yang ada yang gede aja, 5 orang lagi di naik apa? yang ada yang daya buat di naikin nah kita naikin yang gede jadi kita tuh lagi nyari domba yang bisa dinaikin Moana karena di rumah itu kita punya boneka domba warna pink namanya di rumah selalu naikin boneka domba nah sekarang dia nagih dia mau naikin domba kata Mas Bayu bisa bener bisa ya Mas bisa 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 amat dapat izin dari owner ya jadi kita kan nyari domba yang emang kayak dirumah yang bisa kita naikin nih sama kayak dirumah tapi dirumah warnanya pink izin ya Mas Bayi ya kenapa tadi mau sayang-sayang dulu sayang dia maunya yang ini dia tuh tetep maunya yang putih udah sayang banget dia sama ini ya udah ini nih Moana sayang-sayang sayang-sayang tapi nggak bisa dinaikin bukan moananya yang takut dombanya yang takut ini dunianya dia banget sih tuh kan mau dikejar sama dia tuh tuh banget sekarang aku mau mandiin domba ini dombanya paling mewah guys warnanya putih izin ya Mas Bayi aku sama Mas Bayu mau mandiin domba dia kayaknya udah lama nggak mandi ya guys ada nggak sabunnya atau ininya buat dibuat sabun sabun ya kita mandiin domba guys uh Ayo kita mandi wuh seru banget ini challenging banget ya guys Oke udah bersih Domba udah bersih Berhasil guys Karena aku berhasil mandiin domba ini Kalian like dan sub Like dan subscribe Mas Ba ini aku boleh masuk Boleh dong Oh my god aku dapet ACC dapet izin Sama Mas Bayu untuk ngerasain Satu kandang sama domba ini Kok dia kayak takut gitu sama aku Kok dia pada pergi Emang gitu dia Mas Bayu dia stres gak Enggak aman Semok Mas Bayu itu dombanya gak pada stres kan Enggak aman kok Dombanya sudah kita treatment Sudah kebiasa sama manusia ya Sudah biasa Oh yaudah kalau gitu sekarang kita mau ketemu sama Bu Santi ya Oke Direktur program Yes di ruang VIP kita Oh insyaallah Oke Come on Silahkan Mas Bayu ini kan sekarang aku udah dibawa kesini Katanya ini tempat VIP Kalau boleh tau kita lagi sama siapa nih Rame banget cowoknya Banyak ya Oke oke Luar biasa luar biasa Luar biasa Kita juga disini Mengejak rekan-rekan kita juga Selaku peternak juga Dan Special guest kita Nah ini dia tadi aku salva banget Cantik banget Kalau ibunya siapa? Ria Ricis Bu? Oh iya saya Bu Santi Bu Santi Kalau Bu Santi sebagai apa? Jadi Ibu Santi itu selaku Direktur Yes Program Kemudian Pertanian Republik Indonesia Masya Allah Bu kalau boleh tau Yes Program itu apa sih Bu? Ya jadi Yes Program itu Kepanjangannya ya Mbak Ria ya Itu Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Ini satu-satunya program di Indonesia Yang mendorong peperdayaan anak-anak muda Untuk menjadi petani millennial Pengusaha Pertanian millennial Ini baru-baru satu-satunya loh Mbak Ria Ya ada di Indonesia sehingga Iya betul-betul terkenal banget Makanya aku selalu pokok banget aku Kepo banget Tadi pas Mas Bayu neng kesini Ayo mainnya kesini yuk Tapi aku tuh gak tau Belum punya inrum punya Makanya mau tanya-tanya Iya Jadi kita di Kementerian Pertanian Dengan ada program biasanya Kita bersama-sama Dengan anak-anak muda nih Untuk mendorong mereka Menjadi petani millennial Karena saat ini Kita kan dihadapkan pada isu Regenerasi petani Petani yang banyak tua-tua Banyak tua di suatu pertanian Gitu kan Kak Ria Nah kita harapannya Bahwa anak-anak muda ini Mau dong Menjadi petani millennial Apalagi Menjadi petani millennial itu Ada sesuatu yang menjanjikan Gitu kan Nanti kita bisa lihat Kalau misalnya Kak Ria sudah berkeliling Dengan para young ambassador ini ya Bagaimana Menjadi petani Menjadi peternak itu luar biasa Tidak hanya pendapatannya saja Tapi kemudian juga bagaimana Ada upaya terus Untuk mengembangkan Pengetahuan dan keterampilan Melalui training Kemudian juga berbagai macam kegiatan Jadi program bias ini sendiri Tidak hanya mendorong Satu-satu petani millennial Tapi kita mengembangkan kelembagaannya Jadi Kelembagaan petani millennial Ada young ambassador Ada duta petani millennial Duta peandalan Kemudian kita punya Struktur dari Kementan Kemudian juga ada Di kabupaten itu Bangtan, Pepi, SMKPP Yang ikut di dalam kelembagaan itu Kemudian di daerah Ada dinas pertanian Beserta seluruh perangkatnya Kemudian juga di kecamatan Ada BPP Bahkan sampai kecamatan Banyak ya Bu ya? Banyak Itu ikut terlibat Di dalam struktur Dari program itu sendiri Karena Anak-anak muda Setelah kita dorong Menjadi petani millennial Perlu pendampingan Sehingga Konteks pendampingan ini Yang terus kita lakukan Nah apa yang didapatkan Anak-anak muda ini Ketika tergabung Di dalam program YES Mendapatkan kesempatan Untuk berusaha tani Atau kemudian Bekerja di setelah pertanian Apa saja Apakah dia di hulu Menjadi petani Peternak Atau dia di processing Atau kemudian juga Di pemasaran Begitu ya Dan anak-anak muda sekarang Ini kan pinter-pinter ya karya Ya betul Jadi mereka tidak hanya mau Untuk menjadi Petani padi saja Ya Tapi mereka harus bisa Memasarkan berasnya Harus bisa juga Kemudian Membuat Berbagai macam beras Ada beras organik Ada beras merah Beras putih Yang kemudian Mendatangkan keuntungan Yang lebih besar Betul Jadi beberapa subsektor Itu digarep jadi satu Nah biasanya Petani belaninya seperti itu Mereka berinovasi Mereka punya Banyak jangkauan yang luas Kemudian mereka punya pasar Dan juga mereka Menerapkan teknologi Nah itu juga yang penting Karena anak-anak sekarang Kalau disuruh Nyangkul di sawah Kayaknya gimana gitu ya Kalau sesi masih mau Kalau yang lain gak tau Apalagi Mon Apa paling suka dia Main-main kayak gitu Nah tapi sekarang Sudah ada traktor Oh iya betul Sudah ada kombin harvester Kemudian sudah ada smart farming Sudah ada teknologi Yang kemudian bisa mendorong Supaya kegiatan usaha tani itu Berjalan bisa lebih efektif Dan efisien Dan kemudian juga Memberikan manfaat Yang luar biasa Bagi petani Nah kemudian Kita juga memberikan Fasilitasi permodalan Dan pemasaran Kak Ria Itu yang kemudian Kita lakukan juga Jadi training Fasilitasi permodalan Dan pemasaran Kenapa? Karena sebagian besar Anak-anak muda kita Atau mungkin juga Para petani pada umumnya ya Ketika misalnya Mau menjadi petani Atau mengembangkan usaha Pertanyaannya adalah Modalnya mana? Iya betul Nah itu kan seringkali Jadi pertanyaan kita Nah itu kita lakukan fasilitasi Kita punya beberapa program Seperti KUR Kemudian Hibah Kompetitif Kemudian juga Kita linkkan dengan CSA Dari beberapa private sector Perusahaan swasta misalnya Untuk kemudian mereka bisa Akses pendanaan Nah kemudian Jangan lupa Ketika mereka sudah terampil Atau bisa melakukan Kegiatan usaha Mereka sudah punya moda Mereka sudah punya lahan Misalnya dengan sewa dan sebagainya Kemudian Kemudian tanpa ada pasar Tidak akan jadi apa-apa Iya betul Itu kalau misalnya Pasarnya yang tidak ada Justru akan menjadi Suatu yang disinsentif Bagi anak-anak muda ini Nah kita siapkan juga pasarnya Melalui kontrak farming Kemudian juga melalui Apa? Komunikasi dengan off-taker Sehingga lingkungan itu Semua terbentuk Dan hulu hilir dari Agribisnis Di suatu Komoditas itu Bisa berjalan dengan baik Dan anak-anak muda Yang menjadi petani milenial ini Bisa mengambil manfaat Sebesar-besarnya Seperti itu Satu pertanyaan Gimana caranya Kalau misalnya ini Sebagian dari subscriber Aku tuh pengen ikutan juga Oh bisa Jadi bisa kontak ke kita Oh oke Kontaknya Dan kontaknya Tidak hanya harus ke Bu Santi Tapi juga bisa ke para Young Ambassador ini Karena Kenapa Kak Ria Nah ini juga lanjut sedikit Ya boleh ya Terkait dengan Young Ambassador Kita ingin membuat Idola Bagi para Petani milenial Kalau film Sudah ada idolanya Musik sudah ada idolanya Petani siapa nih idolanya Aku Siap ya Jadi ada petani Siap Oke Kalau misalnya Saya kasih-sing aja Bu Bodo Jadi jangan berkata Dari depan Nah itu Jadi kita ingin membuat Bahwa Pertanyaan ini Juga ada idolanya Karena kan Anak-anak muda ini Akan lebih Bisa berkomunikasi Kemudian juga Harapannya para Young Ambassador ini Bisa meresonansi Bisa mengajak Dengan lebih mudah Itu dengan Bahasa sesama Anak-anak muda Misalnya Bu Santi Yang sudah Entah berapa Angka umurnya Kemudian Bu Santi kan juga Bukan pengusaha Kami kan Di Kementerian Pertanian Kemudian Mengajak anak-anak muda Untuk menjadi petani Mereka belum tentu percaya Tapi ketika lihat Mas Bayu Mas Eno Dan rekan-rekan yang lain Wah keren-keren nih Kemudian mereka betul-betul Bekerja di seluruh pertanyaan Itu akan lebih mudah Mengajak Anak-anak muda Untuk bareng-baru Ikut di seluruh pertanyaan Nah itu tujuan dari Young Ambassador Bu aku boleh gak minta satu alasan Kenapa subscribers aku Harus ikutan Menjadi petani milenial Apa alasannya Ya karena menjadi petani milenial ini Sangat bermanfaat Jadi tidak ada Kondisi yang Negatif ya gitu Kak Ria Betul Betul Memang seperti itu ya Karena sebagai petani milenial ini Kita punya kesempatan Untuk berkembang Pertama mengembangkan usahanya Kalau jadi PNS misalnya kan Banyak sekarang berita-berita Punya pendapatan Satu M, dua M aja Langsung disepit Sama KPK Tapi kalau petani milenial Pendapatannya mau ber M, M Gak ada masalah Dan itu terjadi Kak Ria Dan memang ada ya Bu Emang ada Rekan-rekan ini mungkin pendapatannya Sudah Sudah Angkanya udah sembilan digit Di belakang Begitu kan Itu pengembangan usaha Kemudian Pengembangan usaha itu sendiri Didukung dengan Pasar yang luar biasa Dari pertanian Siapa yang gak butuh makan Di Indonesia Betul Apalagi waktu Krismon kemarin Krisis pandemi COVID-19 kemarin Itu juga Pertanian bisa Tetap mempertahankan Kondisi stabilitasnya Sehingga kita tidak ada Yang namanya kelaparan Saat krisis COVID-19 Seperti itu Nah Kemudian Menjadi petani milenial Karena dia tidak hanya Bekerja di satu Subsektor saja Mencangkul Atau menanam padi di sawah Kemudian juga dia Bekerja di sektor lain Misalnya Pasia panen Kemudian pengolahan Bahkan pemasaran Maka akan terus Berkembang Dan akan terus belajar Keuntungan dari Petani milenial Terus belajar Kemudian juga produknya Tidak hanya itu saja Tapi kemudian bisa Diversifikasi Bisa macam-macam Nah nanti kalau misalnya Kak Ria sudah lebih Banyak nih tahu Tentang rekan-rekan ini Mereka tidak hanya Ternak kambing saja Mereka kemudian juga Diterenak sapi Atau kemudian juga Ayam Atau kemudian mereka Juga diolahannya Seperti itu Nah itu Yang kemudian juga Perlu proses pembelajaran Terus menurut Supaya produk yang dihasilkan Ini bisa eksis di pasaran Bu kalau boleh tahu Dari segi usianya Boleh usia dari Mulai berapa Sampai berapa maksimal Dan domisilinya Bisa dari mana saja Kalau untuk program Yes Khususnya ya Saat ini Usianya di atas 17 Sampai 39 tahun Maksimal Karena memang Membidik anak-anak muda Begitu Nah untuk lokasi Yes sendiri Sebetulnya sekarang Ada di 19 kabupaten Di bawah 4 provinsi Wow Ya provinsi Itu di Jawa Barat Jawa Timur Kalimantan Selatan Dan Sulawesi Selatan Kemudian di bawah Provinsi itu Ada 19 kabupaten Seperti itu Menarik Jadi buat subscribers Aku Buat teman-teman Semuanya Harus diikutin Karena ini Banyak banget Manfaatnya Karena kayaknya Ntar lagi aku juga ikutan Harus ikut Harus ikut Aku gak sempur Pengen pake rompi Makasih banyak ya Semuanya Aku masak dulu ya Makasih banyak Makasih banyak Dadah 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 Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih telah menonton!